Kitab Pusaka Jilid 6 Sumatian Yeu yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi arena pun tak berani bersikap santai waktu itu, dengan sorot metu yang tajam, dia mengawasi terus jalannya pertarungan dengan harapan andaikan si berwok berpenabaja tak sanggup mempertahankan diri, maka dia akan membantu setiap saat. Dalam pada itu, pertempuran yang berlangsung di tengah arena sudah mencapai puncak keseruannya. Si berwok berpenabaja dengan mengandalkan pena bajanya memainkan serangkaian serangan berantai untuk mendesak lawannya, sedangkan manusia aneh berkerudung hitam pun memainkan sepasang telapak tangan kosongnya untuk menahan datangnya serangan pena lawan. Dalam waktu singkat, seluruh arena telah dipenuhi oleh bayangan manusia serta angin pukulan yang menderu-deru, lima kaki di sekitar arena diliputi oleh debu dan pasir yang berterbangan memenuhi angkasa, pertarungan tersebut. Benar-benar merupakan suatu pertarungan yang jarang sekali dijumpai kehebatannya. Mendadak terdengar manusia aneh berkerudung hitam itu meraung besar, sepasang telapak tangannya melancarkan serangkaian yang berantai, dalam waktu singkat dia sudah melepaskan tiga buah serangan dasyat yang kesemuanya menggunakan jurus-jurus mematikan, kontan saja si berwok berpenabaja kena didesak sampai mundur sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Mempergunakan kesempatan itu, si berwok berpenabaja segera mundur tiga langkah dan kemudian ia menarik napas panjang-panjang dan menghimpun segenap tenaga dalam yang dilatihnya selama puluhan tahun ini ke ujung senjatanya. Begitu senjata pena bajak itu digetarkan kembali di tengah udara, dalam-dalam waktu seluruh angkasa seraya dilipati oleh angin puyuh yang dasyat, bayangan pena yang berlapis-lapis hampir seluruhnya mengurung tubuh manusia aneh berkerudung hitam itu rapat-rapat. Merasakan tenaga kurungan yang semakin besar menggencet tubuhnya, kemarahan manusia aneh itu semakin membara, tubuhnya segera melompat ke depan, tiba-tiba dengan suatu gerakan cepat tangannya menghantam ke depan dadanya si berwok berpenabaja dengan jurus lip peit taisan, mencabut keluar bukit taisan. Segulung kekuatan yang maha dasyat bagai hancurnya mendungan, langsung saja meluncur ke depan dengan kekuatan yang mengerikan. Menanti si berwok berpenabaja menyaksikan datangnya ancaman tersebut, untuk menghindar sudah tak sempat lagi, tanpa terasa dia menjerit kaget. Habis sudah riwayatku kali ini. Sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan, sambil memejamkan matu dia menanti saat kematian Ria tiba. Siapa tahu di saat yang kritis itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan keras menggema yang pecahkan keheningan, segulung angin pukulan taah menyambar ke depan, lalu seorang pemuda tampan tahu-tahu sudah berada dihadapnya. Si berwok berpenabaja hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, seluruh badannya tahu-tahu sudah didorong oleh segulung tenaga lembut yang halus hingga tergeser lima dipak ke samping, sementara tenaga pukulan lawan yang maha dasyat itu sudah menyambar luat sisi tubuhnya. Belah am terdengar benturan suara keras menggelegar memecahkan kesunyian, sebatang pohon syong yang berada di belakangnya sudah tertumbang ke atas tanah. Si berwok berpenabaja Tio Cihui menjadi amat terperanjat, mukanya pias seperti mayat, matanya terbelalak lebar dan mulutnya ternangga. Si berwok berpenabaja Tio Cihui hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat, ternyata orang yang mendorong tubuhnya ke samping dan menyelamatkan jiwanya tak lain adalah Sumatian Yeu. Tapi yang paling terperanjat bukan dia melainkan manusia aneh berkerudung hitam itu, dia percaya serangan yang dilancarkannya barusan sudah pasti dapat berhasil mengalahkan Tio Cihui, siapa tahu dari tengah jalan telah muncul seorang Tia Kau Kiai, bukan saja usahanya sia-sia belaka, dia sendiri malah kena tergetar mundur. Kontan saja seluruh hawa amarahnya dilampiaskan ke atas tubuh Sumatian Yeu, hawa pembunuhan dengan cepat menyelimuti wajahnya, dengan wajah penuh kegusaran teriaknya. Bocah busuk, kau pandai sekali menyergap orang. Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha, menyergap orang. HMM, masih. Bisanya berkata begitu, untuk menjegal dirimu, buat apa mesti menggunakan keremen sergap. Ucapan yang amat takabur ini kontan saja membuat si berwok berpenabaja menjadi terkesiap, matanya terbelalak lebar dan mengawasi Sumatian Yeu tanpa berkedip, dia khawatir si anak muda itu akan menderita kerugian besar. Walaupun sudah dua kalinya wasi berwok berpenabaja ditolong oleh Sumatian Yeu, namun sebelum menyaksikan kelihayan dari anak muda tersebut dengan metu kepala sendiri, dia tak percaya kalau bocah tersebut memiliki kemampuan yang amat lihai. Seorang bocah muda berusia 6-17 tahun, berapa besarkah kemampuan yang bisa dimilikinya demikian dia berpikir. Tapi seringkali kenyataan bisa berbeda jauh dengan apa yang diduga dalam harinya. Seketika itu juga suasana dalam arna berubah menjadi luar biasa heningnya, inilah saat-saat terakhir menjelang berlangsungnya suatu badai yang amat dasyat. Selama ini manusia aneh berkerudung hitam itu cuma membungkam diri dalam seribu bahasa, sementara sepasang matanya yang dingin bagaikan es mengawasi pedang Kit Hang Kiam yang tersoran di punggung Sumatian Yeu tanpa berkedip. Menyaksikan keadaan tersebut, Sumatian Yeu segera memecahkan kesunyian itu lebih dulu, katanya. Pencoleng berkerudung, tidak sulit jika kau menginginkan pedangku ini, cuma harus dilihat dulu apakah kau memiliki kemampuan tersebut, asal kau sanggup menangkan satu jurus dari Syaoya, pedang ini tanpa syarat akan ku persembahkan kepadamu. Kalau tidak, hari ini Syaoya ingin merenggut pula selembar nyawamu. Menyinggung soal pedang Kit Hang Kiam, tanpa terasa arak muda itu terbayang kembali pamanwannya yang dikasihi. Mendadak hawa amarah berkobar di dalam dadanya, ia tak sanggup mengendalikan dirinya lagi, dengan mata melotot besar dia segera mencabut keluar pedang Kit Hang Kiamnya lalu diiringi suara gemerin ciuk nyaring, serem tetan cahaya tajam kehijau-hijauan memancar keempat penjuru. Melihat itu, tanpa terasa manusia aneh berkerudung itu berseru memuji. Betul-betul sebilah pedang bagus. Berdiri di bawah sinar fajar dengan pedang terhumus, Sumatian Yeu nampak sangat gagah dan penuh memancarkan sinar kewibawaan. Si berwok berpenah baja dapat menyaksikan raut wajah Sumatian Yeu penuh diliputi hawa pemenuhan yang sangat tebal, tahukah dia kalau pemuda itu sedang diliputi oleh amarah yang membara. Tampaknya manusia aneh berkerudung hitam pun tahu kalau musuhnya bukan semelarangan musuh, dia tak berani memandang enteng lawannya, pelan-pelan pedangnya pun diloloskan keluar. Suatu pertarungan yang amat seru pun segera akan berlangsung di depan mata. Sumatian Yeu yang muda dan berjiwa panas tak dapat menahan diri lebih dulu, dia berpekik gusar, tenaga dalamnya disalurkan ke dalam lengan kanan, kemudian pedangnya diputar dengan jurusin leong jutim, naga sakti keluar dari mega, tampak selapis bunga pedang yang amat menyilaukan. Meta langsung menusuk ke arah tenggorokan manusia berkerudung tersebut. Serangan bagus seru manusia berkerudung itu sambil berkelit ke samping. Tangan kanannya dengan memainkan jurus Hekcoa Jutong, ular hitam keluar dari guaj menyergap jalan darah Sian Kiniat di dalam tubuh Sumatian Yeu, pedangnya dilancarkan bersamaan dengan gerakan tubuhnya. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu dia sudah kehilangan bayangan dari Sumatian Yeu. Sementara dia masih tertegun, mendadak dari sisi badannya terdengar seseorang tertawa nyaring. Sawya berada di sini. Betapa gusarnya manusia aneh berkerudung hitam itu karena merasa dipermainkan, sambil berpekek nyaring tubuhnya berputar arah, pedangnya dengan jurus Yawan Heng Tok, sampan kecil menyeberang sungai, membabat pinggang Sumatian Yeu. Belum kagi serangan itu tiba, Sumatian Yeu sudah merasakan dasingan angin tajam yang menyambar tiba, ia tak berani berayal. Dengan ilmu langkah Ciyok Yung Ko Anpoh ia menyelingap ke samping, memakai jurus Hoa Sui Hang Siow, bunga berterbangan mengikuti angin, ia menyelingap ke belakang tubuh manusia aneh berkerudung hitam itu sambil tertawa dingin. Padahal manusia aneh berkerudung hitam itu sudah merasa kalau serangannya dilancarkan dengan cepat dan tepat, baru saja ujung pedangnya hampir menusuk di tubuh lawan, tahu-tahu bayangan tubuhnya lenyap tak berbekas, disusul terdengar pihak lawan tertawa dingin dari belakang. Rasa kagetnya tak terlukiskan dengan kata, buru-buru pedangnya dimainkan dengan gencar. Sereet! 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 Secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan kilat dengan jurus-juruskan Kun Tsu Chuan, dua berputar balik, Kha Ikuan Tian Hong, Biang Lala memancar di angkasa, Po Im Kian Jit, menyingkap awan melihat mata hati. Tampak selapis cahaya bintang yang menyilaukan mata, diserta cahaya pedang yang berkilauan dengan cepat mengurung Sumatian Yeu dalam kepungan kabut pedang. Sekarang, Sumatian Yeu baru merasakan kelihayan lawannya, buru-buru ia salurkan ilmu bus yang siakeng dari perguruannya ke dalam permainan pedang, selapis bunga pedang diciptakan memenuhi angkasa, lalu disertai desingan angin tajam langsung menyapu ke depan. Setika itu juga tampaklah dua belah menari-nari di angkasa, cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa, bunga pedang menyusul kemana-mana, pertarungan yang sedang berlangsung benar-benar merupakan suatu pertarungan yang amat sengit. Selama ini si berwok berpenabaja Tio Chihui hanya menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi Arna, selama ini dia amat menguatirkan keselamatan jiwa Sumatian Yeu, bahkan mengucurkan peluh dingin baginya. Akan tetapi setelah menyaksikan kelihayan yang dimiliki pendekar cilik ini, dia baru merasa terkejut bercampur girang, sekarang dia sudah tak bisa membedakan lagi mana yang Sumatian Yeu dan mana si manusia berkerudung. Kecuali dua sosok bayangan manusia yang saling menyambar di balik kabut pedang yang tebal, ia hampir boleh dibilang tidak melihat apapun. Makin bertarung Surnatian Yeu merasa makin perkasa, rasa ingin menang hampir menyelimuti seluruh benaknya. Mendadak dia berpekek nyaring, seluruh badannya melejit ke tengah udara, pedang Kit Hang Kiamnya menciptakan selapis cahaya tajam yang amat menyilaukan mata, dengan cepatnya lapisan cahaya itu mengurung seluruh badan manusia berkerudung itu. Bagaikan bayangan iblis yang menempeli lawan, manusia berkerudung hitam itu selalu berputar ke sana kemari, ke kiri ke kanan mengikuti gerakan dari Sumatian Yeu. Yang seorang adalah manusia aneh berkerudung hitam, sedang yang lain adalah seorang pemuda berwajah tampan. Saat itu mereka berdua sudah bertarung sampai titik keadaan yang paling kritis, terlihat lapisan cahaya perak berkilauan dan amat menusuk pandangan. Makin bertarung manusia aneh berkerudung hitam itu semakin terperanjat, ia tidak nyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki pemuda itu begitu dasyat, padahal kekat merupakan musuh paling tangguh yang pernah dijumpainya, seketika itu juga mencorong sinar keraguan dari balik matanya. Diam-diam dia lantas berpikir. Bocah keparat ini bertarung hanya mengandalkan pedang kit hang kiam yang memainkan ilmu pedaok kit hang kiam hoat. Sudah jelas dia merupakan murid dari Wanliang. Kalau dilihat usianya yang muda, ternyata ilmu silatnya 10 kali lipat lebih hebat daripada kit hang kiam Wanliang, bukankah kejadian ini sangat aneh? Hari ini, kalau ia tidak kubunuh, sudah pasti di kemudian hari akan jadi bibit bencana bagi diriku sendiri. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, dia lantas berpendapat bahwa menghajar ular tidak mati, bibit bencana tidak ada habisnya, siapa tahu karena pikirannya harus bercabang, permainan pedangnya menjadi lamban. Hal mana segera memberikan peluang baik sekali bagi sumatian Yew. Dengan pedang kit hang kiamnya digetarkan keras, tubuhnya melompat ke depan sambil melakukan sebuah sapuan kilat, selapis cahaya pedang memancar keempat penjuru, menanti manusia aneh berkerudung hitam itu sudah kena disambar lepas oleh cukilan pedang sumatian Yew. Dengan cepat terlihatlah selembar wajah yang amat tampan sekali muncul dari balik kain tersebut. Peristiwa ini sama sekali di luar dugaan, mimpi pun manusia aneh berkerudung hitam itu tak menyangka kalau gerakan lawan bisa secepat itu, buru-buru dia melancarkan sebuah bacokan kilat, kemudian sepasang bahunya bergerak dan lalu ia melejit ke tengah-tengah udara, dalam beberapa lompatan. Saja dia sudah mencapai puluhan kaki dan lenyap dari pandangan mata. Tindakan yang sangat tiba-tiba ini di luar dugaan siapapun, ternyata manusia aneh berkerudung hitam itu bukan kabur lantaran kalah, melainkan justru karena kain kerudungnya kena disambar hingga terbuka. Panjang untuk diceritakan, cepat di dalam kenyataan, sejak terjadinya peristiwa kain kerudung yang tersingkat sampai tindak melarkan diri, semuanya dilakukan dalam waktu singkat, sehingga si berwok berpenabajat Yochihui yang berdiri di sisi arena tak sempat melihat jelas paras muka yang sebetulnya dari manusia berkerudung itu. Begitu berhasil menyingkap kain kerudung lawan, tiba-tiba sumatian Yeu merasakan ada segulung tenaga pukulan yang menyergap tubuhnya, buru-buru dia miringkan ke samping untuk menghindarkan diri. Tampak serangan tersebut dilancarkan manusia berkerudung itu dalam keadaan gusar, angin pukulan itu sedemikian dasyatnya sehingga sebatang pohon yang berada di belakang sumatian Yeu terhajar sampai patah dan roboh ke tanah. Melihat kesempatan untuk membalas dendam segera akan berakhir, buru-buru sumatian Yeu berseru keras. Kejar! Dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dia langsung melejit ke depan. Si berwok berpenah baja yang menyaksikan rekannya melakukan pengejaran, dia pun dengan perasaan bingung ikut melakukan pengejaran pula dari belakang. Di tengah pegunungan sepi, terlihatlah tiga sosok bayangan manusia secepat sambaran kilat melakukan kejar-mengejar, bagaikan tiga gulung asap hitam, mereka meluncur cepat ke muka. Makin kabur manusia berkerudung itu semakin cepat, bagaikan kuda liar dia berlarian tiada hentinya. Sambil menggigit bibir, sumatian Yeu segera mengejar dari belakangnya dengan ketat. Lima kaki, tiga kaki, satu kaki. Tampaknya sumatian Yeu kan berhasil menyusul di belakang tubuh manusia aneh berkerudung hitam itu, seakan-akan mempunyai matu di punggungnya, mendadak dia merentangkan sepasang tangannya, kemudian bagaikan seekor burung elang raksasa, dengan kecepatan luar biasa menerebos masuk ke dalam hutan. Tanpa berpikir panjang lagi sumatian Yeu segera melejit ke tengah udara dengan jurus cincian tui hang, comberat hijau mengejar angin, dia pun ikut mengejar ke dalam hutan. Orang persilatan mempunyai pantangan yang besar, yakni bila bertemu hutan jangan. Namun sumatian Yeu sama sekali tidak memperdulikan tantangan tersebut. Begitu masuk ke dalam hutan, dia segera kehilangan jejak dan dari manusia aneh berkerudung hitam itu, untuk sesaat sumatian Yeu menjadi sangsi. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras bergema dari dalam hutan, tiga titik cahaya disertai dengan angin tajam, dengan berpenkar dalam posisi segitiga langsung meluncur ke arah sumatian Yeu. Sumatian Yeu adalah seorang anak mada yang belum berpengalaman, mimpi pun dia tak menyangka kalau manusia berkerudung hitam itu bakal melancarkan serangan mematikan seperti ini, menanti dia sadar akan datangnya bahaya, tiga batang pian beracun telah muncul di depan mata. Ak-a-a serunya kaget. Dalam keadaan yang amat berbahaya, sumatian Yeu segera bertindak cepat, dengan gerakan Gik Yong Chiupon, menggeser posisi maju berlangkah, badannya melejit lima depa ke samping. Sereet. Sereet. Sereet tiga batang pian terbang telah meluncur lewat dari sisi tubuhnya dan menghajar di atas dahan pohon di sebelah kanan. Kalau dibilang berbahaya, keadaan yang dihadapinya saat itu benar-benar berbayaha sekali, sedikit saja meleset bisa mengakibatkan pisau beracun menembusi ulu hatinya. Peluh dingin bercucuran membasahi seluruh badan sumatian Yeu, sejak dilahirkan dari rahim ibunya, belum pernah ia alami kejadian seperti ini, kontan saja amarahnya berkobar. Dengan cepat ia melejit ke udara sambil menerjang kearan mana datangnya sergapan tersebut, berada di tengah udara dia berpekik pan yang, sepasang telapak tangannya didorong ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Seketika itu juga terdengarlah suara gemuruh yang amat memekikan telinga dalam hutan tersebut, lalu beberapa batang pohon siong bertumbangan ke atas tanah. Serangan yang dilancarkan sumatian Yeu dalam keadaan gusar ini telah disertakan tenaga bus yang sin keng yang maha dasyat, kehebatannya benar-benar mengerikan sekali. Tapi, suasana di dalam hutan tersebut masih tetap senyap tak kedengaran sedikit suara pun, sementara bayangan tubuh dari manusia aneh berkerudung hitam itu sudah lenyap. Sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah dengan gemas, sumatian Yeu bergumam. Bajingan licik yang berota anjing hitung-hitung. Nasibmu memang lagi mujur. Pada saat itulah, si berwok berpenah baja Tio Cihui telah sampai pula di tempat tujuan. Kepada rekannya yang baru tiba itu, sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali, rasa kecewa terlintas di atas wajahnya. Sudah kabur dia bergumam sambil menghela nafas. Sumahyante, tindakanmu melakukan pengejaran tadi sungguh mencemaskan hatiku. Tahukah kau, mereka adalah manusia-manusia laknat yang berhati busuk, perbuatan keji seperti apa saja dapat mereka lakukan, lain kali jika bertemu. Lagi dengan peristiwa semacam ini, kau harus berhati-hati lagi. Mendengar perkataan itu, sumatian Yeu segera teringat kembali dengan tindakan yang baru saja dilakukan, berbicara. Yang sesungguhnya andai kata di dalam hutan tadi benar-benar sudah disiapkan musuh dalam jumlah banyak, bisa jadi dia menderita kerugian yang amat besar. Maka dengan perasaan menyesal katanya. Tadi aku hanya dibikin jengkel oleh keadaan hingga mati gelap, lain kali aku pasti akan bertindak lebih hati-hati lagi. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak ia teringat akan sesuatu, segera serunya. Tioto aku, sungguh tampan wajah orang itu. Apa? Kau berhasil melihat jalan raut wajah orang itu serusi berwok berpenah baja cepat? Yeaaah, walaupun hanya si kejap mata, namun aku dapat melihat jelas raut wajah orang itu. Berapa besar usianya antara 40 tahunan bagaimanakah tampangnya? Bermata jeli, beralis mata lentik, hidung mancung dan mulut lebar. Bermata jeli, beralis mata lentik, hidung mancung dan mulut lebar, mungkinkah dia? Si berwok berpenah baja Tio Cihui segera bergumampelan. Siapakah dia? Tioto aku buru-buru sumatian Yeu. Bertanya. Ah-ah-ah-ah, tak mungkin kembali si berwok berpenah baja Tio Cihui menggelengkan kepalanya berulang kali, mustahil bisa dia, yaa dia adalah seorang kuncu, seorang lelaki sejati. Siapakah dia Tioto aku? Siapa yang kau maksudkan melihat si berwok berpenah baja bergumam tiada hentinya, timbulah perasaan ingin tahu di dalam hati sumatian Yeu. Hiante, kau tak usah bertanya, aku hanya salah berbicara saja. Orang itu bernama besar dan berkedudukan terhormat di dalam dunia persilatan, dia adalah seorang pemimpin dunia persilatan yang paling dihormati orang selama sepuluh tahun terakhir ini. Siapakah dia? Bikulun, Kunlun Indah, Siowigoan. Oleh karena anak muda itu mendesak terus-menerus, terpaksasi berwok berpenah baja ini harus menyebut juga nama tersebut. Tetapi selang beberapa saat kemudian, dia berkata lebih jauh. Raut wajah Siowtai hiap mirip sekali dengan orang kau jumpai itu, maka aku telah salah menduga akan dirinya. Siowigoan? Suatu nama yang amat dikenal. Sehabis mendengar perkataan dari si berwok berpenah baja, Sumatian Yeu berpikir terus tiada hentinya. Dia merasa seperti pernah mendengar nama itu, ia berusaha keras untuk menemukan siapa gerangan dia. Akhirnya dia teringat, bukankah nama tersebut adalah nama yang seringkali disumpahi dan dimaki-maki Pamanwan? Yee, benar. Pamanwan malah pernah berkata begini, Siowigoan wahai Siowigoan. Bagaimanapun licikmu. Tak mungkin kau akan berhasil menemukan aku orang Siwan. Kejadian itu sudah berlangsung lama sekali, waktu itu ia dan Pamanwan baru selesai membenahi gua mereka. Maka selapis hawa pembunuhan yang menakutkan dengan cepat menyelimuti wajah Sumatian Yeu, darah panas segera mendidih dalam dadanya, ia pun merasa menyesal. Ia menyesal mengapa membiarkan manusia aneh berkerudung hitam itu lolos dari pengejarannya, andai kata waktu itu dia berhasil membekuknya, bukankah semua kecurigaan tersebut dapat dipecahkan? Sumahiyante, Mengapa kau ketika si berwok berpenam aja menyaksikan paras muka Sumatian Yeu berubah aneh? Dia segera bertanya dengan wajah tercengang. Sumatianyu sedang termenung sambil mutar otaknya keras-keras, cepat-cepat ia menjawab. Ah 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 ah, tidak apa-apa masih sedih? Ye ah ah, benar. Dia tak ingin membocorkan rahasia tersebut, terutama sekali rahasia antara paman Wan dengan si Yaui Awaan. Tentu saja alasan yang terutama adalah karena dia belum memahami secara keseluruhan akan rahasia tersebut, ia khawatir tindakannya yang kelewat terburu-buru justru akan ditertawakan orang. Apalagi kalau didengar dari ucapan si berwok berpenam aja Tio Cui terhadap si Yaui Goan mendekati rasa hormat yang berlebihan, dia merasa antipatik yang diperlihatkan bisa mencurigai orang itu, bahkan akan mempersulit usahanya untuk membongkar perbuatan jahat yang dilakukan si Yaui Goan. Si berwok berpenam aja Tio Cibui belum lama berkenalan dengan Sumatian Yeu, tentu saja dia tak dapat merabah jalan pikiran dari si anak muda itu. Dengan nada menghibur, dia lantas berkata, adikku, biarkan saja pencoleng itu kabur, lain kali bila kita sampai menemukannya kembali, jangan kita biarkan mereka lolos, mari kita pergi sekarang. Sumatian Yeu segera menyarungkan kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian ia memetik sekuntum bunga, mengendusnya pelan-pelan dan jalan mengikuti si berwok berpenam baja. Bagian ke-7 Perusahaan Sin Leong Piao Kiok terletak di ujung jalan Heng yang dalam kota Heng Chiu, bangunannya menempati areal tanah seluas puluhan hektare, dinding pekarangannya terbuat dari batu hijau, di sisi pintu gerbang berdiri sepasang patung singa batu yang beratnya mencapai puluhan ribu karti. Setiap orang-orang persilatan yang datang di kota Heng Chiu, kebanyakan akan berkunjung ke perusahaan Sin Leong Piao Kiok untuk menyambangi Cong Piao Iaunya Mo Im Sin Leong, naga sakti penggosok awan, Wan Kiam Chiu. Seakan-akan siapa saja yang bisa berkunjung ke tempat itu, maka sekeluarnya dari sana maka kedudukannya akan terasa lebih tinggi dan terhormat. Hari itu, ketika Cong Piao Tau Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu sedang berancang bincang dengan seorang tetamu yang datang berkunjung, tiba-tiba dari luar pintu muncul anak buahnya yang segera memberi laporan. Cong Piao Tau, Tio Piao Tau telah kembali mendengar si adik angkatnya telah pulang, Ko Im Sin Leong Wan Kiam Chiu merasa girang sekali, segera serunya. Eh, sampaikan padanya setelah menyelesaikan urusan, suruh datang kemari, oh yaa, benar, beritahu kepadanya sepanjang jalan dia tentu amat lelah. Mendengar perkataan itu, buru-buru orang itu berseru lagi, lapor Cong Piao Tau, Tio Piao Tau pulang sendirian, dia datang hanya ditemani orang pemuda. Apa mendengar aporan itu, dengan terkejut Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu melompat bangun, tak sempat minta maaf kepada tamunya lagi, buru-buru dia lari keluar. Para ramunya yang menjumpai kejadian itu segera tahu kalau di sana telah terjadi suatu peristiwa. Karena itulah mereka bersama-sama ikut memburu keluar pintu gerbang. Begitu sampai di depan pintu, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu saksikan adik angkatnya si berwok berpenah. Bajat Tio Cihui berdiri di depan pintu dengan wajah sedih dan murung, di belakangnya mengikuti seorang pemuda berwajah tampan. Buru-buru dia menegur, Hiante, sebenarnya apa yang telah terjadi? Berjumpa kakak angkatnya, si berwok berpenah baja merasa bagaikan bertemu sanak sendiri, rasa sedih yang tiba-tiba mendekam perasaannya membuat ia tak bisa mengendalikan diri lagi. Ia segera memeluk saudara angkatnya dengan air metu berlinang, tak sepatah katapun yang bisa diucapkan. Melihat itu, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu segera berkata lagi, Hiante, aku sudah tahu, apakah barang kawalanmu di Begal Orang? Si berwok berpenah baja manggut-manggut tanpa menjawab. Tidak mengapa hibur Wan Kiam Chiu cepat, sebagai seorang lelaki kita harus dapat menghadapi setiap perubahan, bisa diambil bisa pula dilepas, kau sudah lelah, beristirahatlah dulu, kemudian baru pelan-pelan menceritakan kisah tersebut kepadaku. Chong Piao tahu dari perusahaan Sin Leong Piao Kio memang seorang lelaki yang hebat dan berjiwa besar. Sumatian Yeu yang berdiri di belakang si berwok berpenah baja Tio Chihui diam-diam merasa kagum sekali. Pelan-pelan si berwok berpenah baja mendongakan kepalanya, lalu dengan mati merah katanya sedih. To'ako, Siao tetap becus, ternyata tak mampu melindungi barang kawalan tersebut, yang lebih tak beruntung lagi, mereka telah gugur semua di tangan musuh. Dia lantas menceritakan semua kisah kejadian itu dengan jelas, ketika berbicara tentang ketiga belas saudara yang tewas, Tio Chihui tak dapat membendung air matanya lagi. Selesai mendengar laporan tersebut, Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chieh menunjukkan pula rasa sedih yang tebal, butiran air matah tampak mengembang dalam kelopak matanya, tapi dia masih berusaha keras untuk menahannya agar jangan meleleh keluar. Sampai lama kemudian, Wan Kiam Chiu baru berkata, Hyante, aku telah membuatmu susah selama ini, cepatlah. Rawat lukamu, kau harus lebih mengutamakan kesehatan badanmu. Kemudian sambil menjurak ke arah Sumatian Yeu, lanjutnya. Suma Siow Hiap, terima kasih banyak atas bantuanmu, Siow Hiap tentu merasa lelah bukan? Silahkan mengikuti Tio Hyante masuk ke dalam untuk beristirahat. Saking terharunya si berwok berpenabaja melelahkan air Matthew dengan deras, tentu saja diarikuh untuk pergi beristirahat. Tiga belas saudara telah gugur, sepasukan kereta barang telah hilang akhirnya ia tertunduk dengan sedih, titik air. Matthew jatuh percucuran membasai seluruh wajahnya. Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu tidak menghalanginya untuk menangis, dengan membawa perasaan sedih dia berjalan masuk ke ruang dalem, sebelum berlalu, pesannya kepada kasir. Turunkan bendera perusahaan, naikkan bendera berduka cita. Bendera berduka cita merupakan bendera yang dinaikan untuk mengenang para Piau Chu yang tewas, setiap kali ada yang jatuh korban dalam setiap perjalanan, Cong Piau Tau pasti akan memerintahkan Seng Kasir untuk mengganti bendera perusahaan dengan bendera segitiga pertanda duka cita. Malam itu seluruh perusahaan berada dalam suasana hening, setelah Cong Piau Tau memerintahkan orang untuk mengatur para tamu untuk tidur, dia mengurung diri dalam kamar baka dan berjalan mondar-mandir semalaman suntuk dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, ketika Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu sedang berada dalam lamat-lamat tidur, mendadak ia mendengar suara hiruk pikuk dari luar, Wan Kiam Chiu segera tersadar kembali dari tidurnya. Baru saja dia akan melangkah keluar dari kamar, seorang pegawainya telah lari mendekat sambil berteriak. Aduh celaka! Cong Cong Piau Tau Panji Duka Cita! Dicuri orang! Diam-diam Mo Im Sin Leong Wan Kiam merasa tertegun, tapi dia masih berusaha untuk mempertahankan ketenangannya, sambil mengulapkan tangannya dia berseru. Pergilah kau! Aku akan segera menyusul. Sepeninggal pegawainya, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang, pelbagai pikiran serasa berkecamuk di dalam benaknya, ia tidak habis mengerti siapa gerangan manusia aneh berkerudung hitam itu. Mengapa pula mereka bermusuhan dengannya? Tatkala Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu tiba di tengah lapangan, di tengah lapangan sudah penuh kerumunan ratusan orang pegawai dan puluhan orang piausu, di antaranya terdapat pula jago-jago persilatan yang kebetulan berkunjung ke sana. Tatkala semua orang menyaksikan Cong Piau Taunya munculkan diri, suasana menjadi hening, sorot metu semua orang ditujukan ke arahnya dan setiap orang membungkam diri dalam seribu bahasa. Dengan senyuman getir menghiasi wajahnya, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu pelan-pelan berjalan ke tengah arena dan manggut-manggut kepada setiap orang yang dijumpainya. Saat itulah, seorang kakek munculkan diri dari kerumunan orang banyak dan berjalan menuju ke hadapan Wan Kiam Chiu, setelah memberi hormat katanya. Lapor Cong Piau Taunya, Pagi tadi ketika William keluar hendak menaikan bendera, tiba-tiba dijumpai Panji Duka Cita itu sudah hilang, sementara di ujung tiang bendera telah ditemukan sebatang panah, silahkan Cong Piau memeriksanya. Mendengar laporan itu, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu mendongakan kepalanya, benar juga, di pucuk tiang bendera itu telah sebatang anak panah. Melihat itu, katanya sambil tersenyum. Sim Su Hu, mundurlah dulu. Menanti Piau Su yang bernama Sim Hui Lem mundur, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu melakukan perondaan ke seluruh lapangan, kemudian baru berkata dengau suara lantang. Saudara sekalian, sejak didirikan hingga kini perusahaan kita sudah bercokol selama 20 tahun lamanya, berkat. Bantuan dari saudara sekalian, perusahaan kita baru berhasil mencapai sedikit kemajuan seperti hari ini, lo yakin tak pernah menyalahi sobat-sobat dari dunia persilatan, siapa tahu berapa hari berselang barang kawalan kita di Bengal orang, kemarin Panji Duka Cita juga dicuri orang, rejeki tidak tiba berbareng, bencana tidak jalan sendiri, jelas hal ini merupakan suatu pembicaraan dan suatu tantangan buat kita, yang patut disesalkan hingga kini, kita masih belum mengetahui dengan jelas siapa gerangan musuh kita tersebut. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak terdengar seseorang berseru keras. Kalau begitu pembegal itu berkerudung. Pelan-pelan Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu mengangguk, sambungnya lebih jauh. Benar. Mereka adalah sekawanan pencoleng berkerudung hitam, tanpa kita ketahui siap mereka, mana mungkin kita bisa turun tangan untuk melacaki jajaknya. Setelah Lohu berpikir keras semalaman suntuk, akhirnya aku berhasil menarik dua kesimpulan. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak untuk memandang orang-orang yang berada di hadapannya, setelah itu sambungnya lebih jauh. Pertama kita tutup pintu perusahaan untuk mencari jejak pencoleng, kedua melanjutkan usaha ini sambil menantikan perubahan selanjutnya. Begitu ucapan tersebut diutarakan, suasana menjadi gempar, masing-masing saling berbisik membicarakan persoalan itu, ada yang setuju gegasan pertama, ada pula yang menyetujui gegasan kedua, untuk sesaat suasana menjadi kacau balau tak karuhan. Mo'im Sin Leong sama sekali tidak melakukan tindak pencegahan apa-apa, sebab ia sendiri pun tidak tahu harus memilih yang manakah di antara kedua macam gagasan tersebut. Di tengah suasana yang hirup pikuk, mendadak terdengar seorang pemuda berseru dengan lantang. Harap saudara sekalian sedikit tenang. Suara yang menggeledek itu kontan saja membuat suasana dalam arna berubah menjadi tenang kembali, serentak semua orang berpaling ke arah pemuda itu. Ternyata pemuda itu tak lain adalah sumatian Yeu yang diajak datang bersama si berwok berpenabaja Tio Cihui kemarin. Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu memperhatikan sumatian Yeu sekejap, lalu tanyanya dengan suara lembut. Siau Hiat, apakah kau mempunyai suatu pendapat? Sumatian Yeu segera menjura, kemudian sambil menuding ke arah tiang bendera itu katanya. Asal panah tersebut dapat kita ambil, rasanya tidak sulit untuk mengetahui siapakah musuh kita itu. Mendengar perkataan itu, Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu menjadi tertegun, ia mendongakan kepalanya lalu membungkam dalam seribu bahasa. Perlu diketahui tiang bendera itu tingginya paling tidak mencapai dua puluhan kaki bukan suatu pekerjaan yang sudah untuk memanjat naik ke puncak tiang setinggi itu. Mendadak dari tengah arna berkumandang suara teguran yang amat merdu. Siau Hiat, apakah kau berniat untuk menggajak kami bergurau? Atau mentertawakan kami yang tak mampu naik ke atas? Mendengar ucapan tersehat, Sumatian Yeu segera berpaling, tapi dengan cepat ia menjadi tertegun. Ternyata dari tepi arna berjalan keluar seorang gadis berbaju hijau yang cantik kerupawan, kulit tubuhnya putih halus, usianya 16 tahun, mukanya bulat telur dengan hidung yang mancung, bibir yang kecil dan matu yang jeli. Boleh dibilang dia adalah seorang negadis yang cantik kerupawan, membuat Sumatian Yeu menjadi tertegun dan lupa untuk menjawab. Tiba-tiba terdengar Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chu menegur keras. Anak Lan, jangan kurang ajar. Dengan cepat Sumatian Yeu menjadi tersadar kembali, segera pikirnya. Ternyata dia adalah putri kesayangan dari Wan Cong Piao Tau, tak heran kalau kecantikannya bagaikan bidadari dari kahyangan. Maka dia lantas menjura kepada Nona itu sembari berkata, Nona telah salah paham, akunya bermaksud baik saja HMMM. Maksud baik Nona itu menggigit bibirnya. Kencang-kencang, tolong tanya, dari mana kau bisa tahu kalau dengan mengambil panah tersebut maka kita akan mengetahui siapakah musuh kita itu? Aku hanya berpendapat demikian, karena Belum habis dia berkata, terdengar Mo'im Sin Iyong telah menukas sambil tertawa. Saudara sekalian, lupakan saja persoalan hari ini, apalagi kesempatan sebaik ini juga sukar ditemukan, mengapa tidak kita gunakan kesempatan ini untuk menggunakan suatu perlombaan? Secara tiba-tiba Mo'im Sin Iyong Wan Kiam Cui mengucapkan perkataan itu apalagi dalam suasana seperti ini. Kontan saja semua orang dibikin kebingungan setengah mati, semua orang tidak tahu rencana apakah yang terselip dibalik kesemuanya itu. Setiap orang dengan wajah keheranan bersama-sama menunggu ia melanjutkan kembali kata-katanya. Menyaksikan semua orang merasa keheranan, Mo'im Sin Iyong Wan Kiam Ciu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha apakah kalian keheranan? Kalian pasti mengira lohu sedang mencari gara-gara dalam suasana seperti ini. Bukan jangan curiga, ilmu silat memang melupakan suatu kepandayan yang harus dipacu untuk maju. Mengapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini untuk menyelenggarakan suatu perlombaan untuk memperebutkan panah? Selain sebagai hiburan juga untuk mengendorkan pikiran yang sudah penat dan lelah. Bagus sekali mendengar usul itu, semua orang segera bersorak-sorai dengan gembira. Hanya si berwok berpenabajat Yogi Hui seorang yang memandang Wan Kiam Ciu sambil termangu-mangu, dia cukup mengetahui watak dari kakak angkatnya ini, mustahil dia bisa melakukan perbuatan semacam ini dalam suasana dan keadaan semacam ini, maka dalam hati kecilnya dia lantas berpikir. Jangan-jangan dia mencurigai suma siyaute. Kalau tidak, mungkin ia sudah mengetahui kalau ada musuh yang telah menyelundup di balik kawanan manusia yang hadir sekarang. Si berwok berpenabajat Yogi Hui memang tak malu disebut sebagai seorang jago kawakan dalam dunia persilatan, ternyata apa yang dipikirkan Mo Im Sin Leong Wan Kiam Ciu telah memerintahkan pegawai-pegawainya untuk membereskan lapangan, menyiapkan meja perjamuan dan memerintahkan koki untuk menyiapkan hidangan dan arak. Tak selang berapa saat kemudian, sekeliling lapangan sudah dipenuhi oleh meja kursi, yang tersisa hanyalah tanah lapang seluas lima kaki dengan tiang bendera itu sebagai pusatnya. Buru-buru Mo Im Sin Leong mempersilahkan para tamu untuk duduk, sedangkan dia bersama putri kesayangannya duduk di meja utama di sebelah timur. Sumatian Yew duduk bersama dengan si berwok berpenabajat Yogi Hui. Setelah duduk, dengan suara lirih si berwok berpenabajat Yogi Hui segera berbisik kepada Sumatian Yew. Hiante, selama berada di sini, berhati-hatilah dalam pembicaraan maupun gerak-gerik. Kenapa tanya pemuda itu keheranan? Kau harus tahu, kelewat menunjukkan kelihayanmu hanya akan menuncing rasa dengki orang lain. Si berwok berpenabajat Yogi Hui hanya bisa berkata demikian, karena dia sendiri pun tidak mengerti apa maksud yang sebenarnya dari kakak angkatnya itu. Setelah semua orang duduk dan hidangan dikeluarkan, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu segera mengangkat cawannya sambil bangkit berdiri, kemudian kepada semua orang serunya. Saudara sekalian, mari kita keringkan secawan arak, perusahaan kami tak pernah menerima kunjungan-kunjungan yang begitu banyak dari tamu-tamu agung seperti hari ini, ada pun di dalam peryelenggaran pertemuan ini, loh selain ingin menyelenggaraan permayan perebutan anak panah, aku pun ingin sekali menyaksikan saudara sekalian bisa memberikan pertunjukan yang menarik. Ucapan tersebut mempunyai arti yang mendalam, beberapa orang di antara mereka yang berperasaan tajam segera dapat menangkap maksud lain di balik ucapan tersebut, masing-masing lantas membicarakannya dengan suara berbisik-bisik. Selesai berkata, Mo Im Sin Leong segera meneguk habis isi cawannya, kemudian memandang sekeliling tempat itu sambil menantikan reaksi. Dalam waktu singkat, dari meja sebelah barat telah berdiri seseorang, sambil menjura orang itu berseru. Chong Piao Wihau, Si Oloji akan turun ke Arna paling dulu. Ternyata orang itu adalah Piawasu Sim Huilem. Sambil menggulung bajunya dia menuju ke tengah Arna, setelah memberi hormat katanya, Sobat dari manakah yang ingin memberi petunjuk kepadaku? Sim Huilem merupakan seorang Piawasu yang paling sombong dan tinggi hati dalam perusahaan tersebut, walaupun dia cuma seorang jagoan dari kelas 2, namun di hari-hari biasa dia sering membentak-bentak anak buahnya atau mendamparat anak buahnya dengan kata kasar, sebab itu banyak orang yang tak senang kepadanya. Sudah banyak tahun dia bekerja dalam perusahaan, tetapi belum pernah naik pangkat, maka begitu ada kesempatan untuk memamerkan kepandainya, tentu saja dia tak akan melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Begitu sampai di tengah Arna, semua orang segera berbisik membicarakan persoalan itu, sayang tak seorang pun yang menampakkan diri. Melihat tiada orang yang menanggapi tantangannya itu, dia menjadi rikuh sendiri, dan akhirnya sambil menjurah kepada Cong Piawtaunya dia berkata, Cong Piawtau, bagaimana kalau Huilem mainkan serangka ilmu pukulan saja untuk menghibur para tamu? Belum sempat Mo Insin Leong menjawab, seseorang telah melayang turun ke tengah Arna, kemudian sahutnya. Tidak perlu, biar aku saja yang menemanimu bermain beberapa gebrakan. Sim Huilem segera berpaling, ternyata orang itu adalah seorang lelaki setengah umur yang berbaju perlente, sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau dia adalah tamu yang berkunjung semalam, buru-buru dia menjurah sambil bertanya. Tolong tanya siapakah nama saudara? Kalau kau bersedia untuk bermain beberapa gebrakan, hal ini lebih baik lagi. Lelaki setengah umur itu menjurah untuk membalas hormat, lalu sahutnya. Aku Shikeng bernama Punsan, Orang persilatan menyebutku sebagai Cagisui, tikus bersayap, silahkan Sim Suhu memberi petunjuk. Kalau begitu maaf kata Sim Huilem sambil menjurah. Dengan jurus Hek Houtou Sim, Harimau Hitam mencuri hati, mendadak kepalan kanannya disodokan ke perut si tikus bersayap. Keng Punsan, Keng Punsan tertawa nyaring, dengan cepat dia memutar badannya menghindar, kemudian dengan jurus Hei Si Sian-Sian, membunuh hular di dasar laut. Ia balas menumbuk jalan darah tai yang hiat di tubuh Sim Huilem. Bagaimanapun juga kalau orang-orang dari kelas 2 yang sedang melakukan pertunjukan, pertarungan mereka meski nampaknya tegang dan seru, padahal bagi orang yang ahli, pertarungan itu ibaratnya perkelahian anak kecil sedikit pun tidak menarik hati. Wan Pek Lan, putri kesayangan Mo Imsin Leong Wan Kiam Chiu yang berada di samping ayahnya segera tertawa, serunya. Huuh padah kekatnya seperti tombak melawan tombak. Mainan, sama sekali tak ada gunanya, ayah. Cepat suruh mereka berhenti, jangan membuat perusahaan kita betul-betul sampai kehilangan muka. Baru saja ucapan gadis tersebut selesai diucapkan, mendadak terdengar Sim Huilem yang berada di tengah harna menjerit kesakitan. Aduh! Kemudian sambil memegangi perut sendiri, tubuhnya roboh ke tanah, mukanya pucat dan peluh dingin jatuh percucuran dengan berasnya. Si tikus bersayap keng pun san tertawa tergelak-gelak seraya berseru. Maaf, maaf! Bagaikan seorang pemenang yang hebat, dia berdiri di tengah harna dengan kepala diangkat dada dibusungkan, tampaknya seperti lagi menunggu orang kedua terjun ke harna. Sikap kekanak-kanakan semacam itu sungguh menggelikan sekali. Agak mendongkol juga Wan Pek Lan menjumpai sikap orang tua itu. Buru-buru serunya kepada ayahnya. Ayah, bagaimana kalau Lan Jiang turun ke harna untuk membereskan dia? Baik sahut Moim Sin Leong Wan Kiam Chiu sambil mengangguk. Cuma ingat, pertarungan ini hanya terbatas sampai saling menutul, jangan sampai membuat kesalahan dengan tamu. Wan Pek Lan bersorak gembira, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia melesat ke tengah udara, kemudian bagaikan burung merak mementangkan bulu-bulunya, dia melayang turun di tengah harna. Gerakan tubuhnya indah dan lincah, segera disambut oleh para jago dengan tempik sorak yang gegap gempita. Moim Sin Leong Wan Kiam Chiu yang menyaksikan gerakan tubuh puterinya amat indah sehingga mendapat pujan dan tepuk tangan orang banyak, dalam hatinya merasa girang sekali, sepasang matanya sampai menyipit karena senyuman yang kelewat tebal di wajahnya, lama sekali mulutnya yang tertawa belum juga dirapatkan. Dengan gerakan kim ki tolip, ayam emas berdiri di satu kaki, Wan Pek Lan berdiri dingin arna, kemudian sambil tertawa dia berkata kepada si tikus bersayap Kang Pun San. Kang Tai Hiap, Bo Ampue ingin sekali memohon petunjuk beberapa jurus darimu, harap Tai Hiap suka banyak mencari petunjuk. Semenjak menyaksikan ilmu meringankan tubuh nonawan yang lincah dan cepat tadi, diam-diam si tikus bersayap Kang Pun San telah merasa gelisah sekali, terutama setelah mendapat tantangan, diam-diam dia mengeluh di dalam hati. Tapi, dengan watak Kang Pun San yang sombong, tak kabur dan berlagak sok tentu saja tak mungkin baginya untuk mengundurkan diri dengan ketakutan, bagaimanapun juga, dia harus menghadapi kenyataan tersebut sambil menggertak gigi. Maka setelah balas memberi hormat, dia menyambut dengan suara agak tergagap. Aku orang Shikeng beruntung dapat berkenalan dengan Nona, kejadian ini benar-benar merupakan suatu keberuntungan buat aku orang Shikeng. Sembari berkata, dia pun memasang kuda-kuda yang rendah dengan sepasang kepalan disiapkan di depan dada, agaknya dia sudah bersiap siaga menghadapi lawan. Sesungguhnya nonawan merasa muak sekali terhadap kawanan manusia yang sok berjual agak seperti ini, melihat sikap lawan, dia sengaja berdiri seenaknya sambil berkata dengan suara dingin. Silahkan. Si tikus bersayap Kang Pun San pun merasa amat mendongkol menyaksikan sikap menghina dari nonawan, dengan perasaan marah yang berkabar dia berseru pula. Maaf aku orang Shikeng akan menyerang dulu. Dengan jurus Jian Juk Chiao, burung walet keluar sarang, kepalan tangan kiri menekan ke dada lawan, sementara tangan kanan membabat payudaranya. Bertarung melawan orang, terutama seorang pria berhadapan dengan wanita, maka menyerang payudara anak gadis merupakan suatu pantangan yang besar. Pada dasarnya Kang Pun SNN cuma seorang manusia kelas 3, lagi pula jarang sekali berkelana di dalam duia persilatan, dalam gelisahnya ia sudah melupakan pantangan tersebut. Tapi kawanan jago berpengalaman yang menyaksikan kejadian itu, kontan saja menjadi marah-marah sambil menyumpah. Terlebih-lebih nonawan sendiri, kemarahannya kontan memuncak, sepasang matanya mengawasi ancaman tersebut lekat-lekat, kemudian secara tiba-tiba ia membentak keras. Roboh kau! Tampak sepasang lengannya diayunkan ke muka secepat sambaran petir, kontan saja si tikus bersayap seakan-akan benar-benar bet tumbuh sayapnya, seluruh badannya mencelat sejauh satu setengah kaki lalu buk badannya terjatuh. Keras-keras di atas tanah. Bagaikan anjing budukan yang baru terserang penyakit parah, sampai lama sekali ia belum juga bisa merangkak bangun. Tempik sorak yang gegap gempita kembali berkumandang di seluruh hangkasa, di tengah sorak-sorai tersebut, nonawan menjuraka empat penjuru, lalu mengulumkamkan senyuman manis dan merayu. Pada saat itulah, mendadak terdengar suara panjang yang menyakitkan telinga mengema dari meja sebelah barat, menyusul kemudian tampak seseorang menampakkan diri dengan berjumpalitan di tengah udara, kemudian meayang. Turun tepat lima-enam langkah dihadapan nonawan. Nonawan mencoba untuk memperhatikan pendatang itu, ternyata dia adalah seorang lelaki berusia 30 tahun, berperawakan setinggi enam depa, memelihara jenggot hitam dan berdandan sebagai busu, sebiliah pedang tersoran di punggungnya. Begitu turun ke arna, dia segera meujura sambil memperkenalkan namanya. Aku adalah Ban Hoan Kiam, pedang selaksabunga, tan sim dari Tiam Chongpei, sengaja datang untuk memohon petunjuk dari nona. Ketika nonawan menyaksikan potongan wajah orang ini tidak memuakan, rasa mendongkolnya seketika hilang separuh, tapi begitu mendengar orang itu menggunakan nama Tiam Chongpei untuk menakut-nakuti orang, seketika itu juga hatinya jadi tak senang kembali, segera tanyanya dengan cepat. Kau hendak beradu senjata? Ataukah beradu tangan kosong belaka? Kedua-duanya sama saja sahut Ban Hoa Kiam Tan Sim dari Tiam Chongpei sambil tersenyum, toh tujuan dari pertandingan silat yang diselenggarakan ayahmu hari ini hanya bertujuan untuk menghibur hati, aku lihat lebih baik kita beradu tangan saja. Mendengar ucapan tersebut nonawan termenung sejenak, dan baru berkata, Sudah lama ku dengar pihak Tiam Chongpei termashur di dunia persilatan karena ilmu pedangnya, lama sudah Boampu mengagumi hal itu, apalagi kesempatan macam ini jarang kita jumpai, oleh karena itu Boampu berharap bisa meminta petunjuk dalam ilmu pedangnya saja, harap Tantai Hiap Sudi memberi muka pada Kuban Hoa Kiam Tan Sim adalah adik seperguruan dari Yed Chi Hoa Kiam, pedang satu huruf bunga, Ye Uliang Gi, wataknya memang tidak menentu terutama sifat ingin menang. Mendengar sanjungan dari nonawan, hatinya menjadi gembira, paras mukanya ikut pula berubah-ubah, segera sahutnya. Senjata tak bermata, seandainya nona terjadi apa-apa. Tidak menunggu dan menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat nonawan berseru kembali. Dalam suatu pertarungan, tak urung kedua belah pihak mungkin akan menderita luka, jika Boampu sampai menderita cibera, hal itu merupakan kesalahanku sendiri yang belajar silat tak becus, mana mungkin aku bakal menyalahkan Tantai Hiap? Harap kau jangan menampik keinginanku ini. Ucapan dari nonawan itu amat tepat dan beralasan sekali, karena sehabis mendengar ucapan tersebut, Ban Hoa Kiam Tan Sim segera berpaling ke arah Moe Im Sin Leong Wan Kian Chiu, Wan Chong Piao Tau seperti meminta persetujuannya. Tentu saja Wan Kiam Chiu segera manggut-manggut sambil tersenyum tanda setuju. Melihat Moe Im Sin Leong telah memberikan persetujuannya, pelan-pelan Ban Hoa Kiam Tan Sim meloloskan pedangnya dari sarung. Kriyeng berbareng dengan dilolosnya senjata tersebut, tampak cahaya putih memancar keempat penjuru dan amat menyilaukan mata. Melihat itu, serem tak semua orang berteriak memuji. Sebilah pedang bagus. Ban Hoa Kiam Tan Sim makin gembira hatinya karena dipuji orang banyak, pedangnya segera digetarkan ke tengah udara menciptakan selapis cahaya pedang yang amat tebal, tapi sekejap metu kemudian kabut pedang itu tau-tau lenyap tak berbekas. Sekali lagi para jago yang menyaksikan demonstrasi itu bersorak-sorai memberikan tepuk tangan yang ramai, kesemuanya ini membuat Ban Hoa Kiam Tan Sim merasa senang sekali. Nono Wan sendiri hanya meloloskan pedangnya dengan suatu gerakan yang sederhana, kemudian sambil menggenggam pedangnya. Ia turut menikmati demonstrasi Ban Hoa Kiam Tan Sim yang sedang kegirangan itu. Dalam nada itu, sumatiannya yang duduk di samping si penabaja bercambang Tio Cihui bertanya dengan suara lirih. Tio Toh Ako, bagaimanakah kepandain ilmu pedang yang dimiliki Nono Wan? Pertunjukan bagus segera akan berlangsung, Hiante mengapa kau mesti terburu nafsu sahut si penabaja bercambang Tio Cihui dengan suara lirih. Kontan saja sumatian Yeu merasakan wajahnya berubah menjadi merah padam dan panas sekali, buru-buru dia mengalihkan kembali perhatiannya ke tengah arena. Si penabaja bercambang Tio Cihui melirik sekejap ke arah si pemuda itu, kemudian tertawa. Orang bilang, cinta yang mendalam, membuat perhatian semakin menebal. Tindakan sumatian Yeu Iik begitu menaruh perhatian terhadap Nono Wan kelihatan amat menyolok, mungkinkah secara diam-diam si anak muda itu telah jatuh cinta kepada si Inona? Tidak. Perlu diketahui, partai Tiam Chong Pei ketika itu amat termasuhur karena ilmu pedangnya yang lihai, terutama beberapa puluh tahun belakangan ini, boleh dibilang banyak sekali jago lihai dari pihak Tiam Chong Pei yang bermunculan, di antaranya nama It Che Ho A Kiam Yeu Liang Gi paling termasuhur. Oleh karena itu, sumatian Yeu segera menarik kesimpulan kalau adik seperguruan dari Yeu Liang Gi ini pastilah seorang jago yang cukup lihai pula, padahal Nono Wan begitu lemah gemulai, mungkinkah dia sanggup menghadapi kelihayan dari seorang jago pedang kenamaan? Sementara itu pertarungan di tengah Arna sudah mulai berkobar, Nono Wan dengan menggunakan jurus Cai Hang Tian Chi, Burung Hang mementang sayap melepaskan sebuah tusukan mendatar ke atas jalan daran Hoa Kei Hoat di tubuh Ban Hoa Kiam Tan Sim. Ban Hoa Kiam Tan Sim sebagai seorang jagoan dari Tiam Chong Pei, tentu saja bukannya manusia sembarangan, melihat datangnya ancaman tersebut, ia segera tertawa dingin.